Intro Apa kabar pemirsa Dewit? Kali ini Dewit spesial jalan-jalan ke kota saya tercinta. Kota kelahiran dimana saya 18 tahun ada di kota Surabaya. Dan sekarang saya berdiri tepat di halaman balai kota Surabaya. Nanti biasanya Dewit itu akan selalu seharian bersama dengan tamu spesial. Tapi tamu kita kali ini punya waktu yang sangat singkat karena beliau sangat sibuk. Kegiatannya luar biasa padat sekali. Hmm ya iyalah beliau ini juga punya pengaruh yang luar biasa loh. Gak cuma untuk warga Surabaya tapi juga untuk warga yang ada di luar Surabaya. Bahkan di luar Indonesia. Seperti apa kesibukan beliau ya? Kita lihat ke dalem ya. Selamat siang ibu apa kabar? Kambar baik, kemana kabarnya? Kambar baik ibu. Kita pernah ketemu di Jakarta. Iya, kapan datang? Sekarang saya sengaja datang hari ini saya baru datang untuk bertemu dengan ibu. Jadi pemirsa Dewit sekarang saya sudah bersama ibu Risma. Dan ibu Risma ini kayaknya lagi sibuk sekali. Saya 18 tahun lupu tinggal di Surabaya. 18 tahun tinggal di Surabaya. Sekarang saya datang lagi ke Surabaya dengan penampilan yang luar biasa. Jadi cantik kotanya. Terima kasih. Dan pertama kali saya menginjakan kantor ibu. Saya gak nyangka ini ada banyak sekali barang dagangan. Ini memang UKM yang ada di Surabaya atau bagaimana bu? Ini kita ajarkan para ibu-ibu dulu. Awalnya adalah idenya bagaimana mempercepat pengentasan kemiskinan. Nah ibu-ibu dari keluarga miskin ini kemudian kita ajarkan. Kita latih untuk membuat suatu produk terserah minatnya di apa. Ada yang minat di food, ada yang minat di handicraft, kemudian ada yang minat macam-macam. Nah kemudian ini sudah, ini sudah, apa namanya, sudah, karena sudah kita mulai tahun 2010 ya. Jadi sudah 5 tahun ini. Jadi kualitas produknya juga sudah lumayan bagus lah. Terjamin kualitasnya. Iya, terjamin. Tapi untuk mereka bisa berdagang di sini, perlu ada screeningnya gak bukan? Pasti banyak sekali yang ingin berdagang di sini. Enggak, kita memang, apa namanya, kita memang sediakan tempat ini dan ada beberapa tempat. Kita ada sewa di mall, ada kita juga punya sentra UKM khusus gitu. Nah itu mereka bisa boleh jualan di situ, cuman kemudian itu kan rutin saya ngadakan evaluasi keliling dari seluruh kecamatan. Itu saya kritik, saya apa, ini kurang begini. Terus dia juga ngomong kenapa saya gak laku gitu. Oh produkmu gimana, oh ini kurang begini gitu. Jadi mereka improve terus gitu. Jadi ibu tetap masih ada waktu untuk datang ke masyarakat biarkan ibu ini kayaknya sibuk sekali dengan kegiatan sehari-hari di kantor. Justru sih ibunya banyak yang ngoreksi itu. Jadi ide itu biasanya keluar dari saya. Misalkan, contohnya misalkan ini, ini begini ya. Ini bros ya bu? Awalnya bros. Awalnya itu ibu-ibu cuman bikinnya sangat sederhana. Kemudian saya lihat di beberapa tempat gitu ya, ada di beberapa tempat. Kemudian saya berikan contoh mereka, sengaja saya beli untuk contoh mereka. Nah kemudian mereka buat kreasi-kreasi macem-macem gitu. Yang lebih kreatif lagi berarti. Ngajarkan mereka untuk kreatif gitu, untuk bisa membuat kreasi terus gitu. Karena saya sampaikan, kalau handicraft itu harus bergerak, saya bilang gitu. Karena orang akan bosen, kalau dia sekali miliki dia punya, dia gak akan pengen punya yang sama gitu. Makanya kita harus ganti-ganti model. Itu selalu saya kritik seperti itu komposisi warna, kemudian kualitas produk, termasuk packagingnya. Oke, jadi jangan sampai cuman gini-gini aja deh gitu. Mereka sendiri juga harus berkembang. Seperti itu. Nah tapi kalau untuk mereka sendiri ada di sini, memasangkan barang dagangan di sini, mereka juga harus sewa kah? Enggak. Ini gratis untuk mereka. Kemudian mereka juga gak perlu bayar apa-apa karena mbak yang jaga ini dibayar dari pemerintah kota. Kemudian masuk di tempat-tempat lain mereka juga gak bayar. Ini memang tujuannya adalah untuk menampung supaya mereka bisa berkreasi. Karena terlalu serang saya tidak tertarik untuk memberikan uang cash gitu. Kalau dengan begini kan mereka merasakan kerja kerasnya betapa mereka butuh keringat, butuh kerja keras, butuh untuk belajar. Sehingga mereka bisa survive di kondisi apapun. Setuju juga saya ibu ya daripada kita memberikan yang instan lebih baik mereka merasakan dari nol gitu ya. Tapi berarti kan sekarang ini keseharian ibu sudah pasti dari pagi bahkan mungkin gak sampai sore. Tapi sampai malam bahkan tengah malam ibu bisa terus bekerja. Rutinitasnya mungkin kita bisa orang bayangkan. Seperti apa kesehariannya ibu untuk dalam segi pekerjaan? Jadi saya keluar rumah jam 5 pagi biasanya saya mutar-mutar dulu lihat proyek-proyek yang sudah dikerjakan. Saya sendiri sama Judana Masoper atau saya berkunjung ke tempat warga yang memang saya butuhkan pertolongan saya gitu. Nah saya ngevaluasi di situ. Kayak tadi saya dapat berapa tempat kemudian saya koreksi desainnya. Saluran itu saya koreksi desainnya. Iya ibu sepertinya concernnya banyak sekali ya ibu. Artinya gak sekedar kalau sekarang yang saya rasakan ini kan semua taman pasti bagus. Saya kalau dulu datang ke taman bungkul kayaknya gak kepake. Justru sekarang itu taman bungkul menjadi sangat cantik. Tapi ternyata jauh lebih luas dari itu juga. Ibu taunya dari mana untuk bisa mengupdate semua informasi yang misalnya nih seperti tadi Tuhan Becah yang habis tertabrak, ibu akhirnya datang ke rumah sakit. Jadi kadang memang saya dapat laporan misalkan mungkin lurah samat itu sekedar menginformasikan. Tapi bagi saya itu adalah input karena itu adalah tanggung jawab saya. Jadi memang tidak bisa begitu kita jadi seorang kepala daerah, wali kota, gubernur, apa namanya, presiden. Itu memang kita harus mengetahui seisinya gitu. Isinya itu jadi seisinya. Mau gak mau itu udah salah satu memang dalam jiwa kita juga. Iya gitu gitu. Tapi bagaimana bu dengan misalnya kondisi sekarang? Ibu membayangkan bahwa pasti ibu punya ekspektasi bahwa pada saat ibu sudah menjadi wali kota Surabaya akan ibu jadikan seperti apa. Kemudian sekarang posisinya sudah berapa persen bu jadi impian untuk masyarakat. Sebetulnya kalau secara normatif insya Allah saya sudah kersiakan semua. Yang apa namanya. Menjadi tanggung jawab ibu. Tapi kan ada keinginan saya yang memang saya mimpikan itu sejak lama. Karena orang tua saya lahir di sini, kakek nenek saya ada di sini. Nah, saya ingin membuat bangga kakek dan orang tua saya bahwa saya bisa mengentaskan orang Surabaya ini lebih sejahtera. Itu mimpi saya dan saya ingin suatu saat telah anak-anak Surabaya bisa berkiprah di dunia internasional. Itu mimpi saya. Itu bangga yang saya, karena saya memang diajarkan orang tua saya untuk bisa membantu menolong orang lain gitu. Jadi, itu sejak kecil saya diajarkan orang tua saya begitu. Nah, kalau itu saya bisa membantu warga Surabaya keluar dari kemiskinan, kemudian warga Surabaya lebih sejahtera, kemudian anak-anak Surabaya bisa berprestasi. Saya yakin orang tua saya dan kakek dan nenek saya bangga dengan saya. Bangga. Kita semua juga sekarang sudah bangga. Meskipun mereka sudah di alam sana. Betul. Tapi artinya mereka sudah bisa untuk menjadikan ibu menjadi sosok yang dibanggakan oleh masyarakat luas. Itu penting ya, ibu? Dan saya selalu sampaikan juga ke anak-anak dan warga Surabaya bahwa kalau kita berhenti, itu namanya kita orang sombong. Dan orang yang sombong itu orang yang paling dibenci oleh Tuhan. Nanti yang ada, ya sampai situ aja. Padahal harusnya kita bisa mencapai lebih tinggi lagi. Tapi ibu banyak nggak kalau di sini yang datang, tahu-tahu ada warga yang datang ke kantor, mendesak untuk ketemu sama ibu? Kalau seperti itu bisa nggak sih, ibu? Iya, ada kadang. Kadang ada yang warga tahu, saya kan kalau datang pagi gitu, apa namanya, dia nungguin di sini gitu. Boleh, ibu? Iya, pernah suatu saat ada bapak bawa anak-anaknya dua. Terus ngeloh, bu, begini-begini, nah begini ada masalah keluarga. Terpaksa saya langsung balik, saya langsung ke sekolahnya anak-anak ini. Iya, untuk mengantarkan anak-anak tadi di sekolah? Terus ketemu dengan kepala sekolah sama burbur-burunya. Jadi waktu itu masalahnya? Ini ceritanya gimana gitu. Ya, ada masalah keluarga lah gitu. Nah, tapi kan tidak bisa, saya juga sampaikan saat itu kan tidak bisa kemudian kita, anak itu sampai kapanpun anak. Orang tua bisa berpisah, tapi kan anak tetap anak dari kedua orang tuanya. Tidak ada ceritanya mantan anak ya, bu? Itu yang saya jelaskan ke orang tuanya, ke bapak dan ibunya, juga ke gurunya. Oh, termasuk gurunya. Wah, ibu sampai turun langsungnya seperti itu ya, bu. Udah-udah lho. Bu, tapi boleh nggak saya lihat-lihat? Karena saya baru pertama kali datang ke balai kota. Boleh, boleh. Dulu biasanya saya cuma sampai di halaman, waktu saya kecil itu suka mainan gitu kan ya. Iya. Dan sekarang saya boleh keliling, bu, lihat tapan lagi. Boleh, silahkan. Kalau gitu jangan kemana-mana. Tetap bersama kami, Adewit Ibu Risma. Selamat menikmati.